Intro Polres Langkat Polda Sumatera Utara berhasil musnahkan barang bukti narkotika berupa sabu, pil ekstasi dan ganja. Dalam pemusnahan ini dipimpin oleh Kapolres Langkat AKBPD di Indrianto di alaman jana nuragama Polres Langkat. Dalam paparannya Kapolres Langkat menjelaskan bahwa pemusnahan barang bukti narkotika tersebut dilaksanakan setelah ada ketetapan hukum dari pihak pengadilan. Keseluruhan barang bukti narkotika yang berhasil dimusnahkan tersebut disita dari 6 orang pelaku yakni AM alias Agus dengan barang bukti 20.000 gram. Dengan barang bukti 20.000 gram narkotika jenis ganja dan Hazed alias Zaka dengan barang bukti 12,715 gram narkotika jenis ganja. Sedangkan IB alias Rahim dengan barang bukti 20.000 gram narkotika jenis ganja, SD alias Man dengan barang bukti 31.000 gram narkotika jenis ganja, SD alias Sur dengan barang bukti 21 gram narkotika jenis ganja, MS alias Takin dengan barang bukti 93,8 gram narkotika jenis sabu, dan sebanyak 16 bal narkotika jenis ganja dengan berat 16.901,5 gram dengan tersangka yang masih buron karena melarikan diri pada saat akan dilakukan penangkapan. Pemusnahan barang bukti juga dihadir oleh Ketua Pengadilan Negeri Setabat Aji Suryo yang mewakili Kepala BNN Kabupaten Langkat, Kasih Berantas Kompol Edianto, Latfor Cabang Medan Ibda Hervani Miranda, dan mewakili Ketua MUI Tantawi Jauhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari Polres Langkat, beserta Terminal Justice System yang lain, Tidak dari Ketua Pengadilan Negeri, dari Kejangsaan, dari BNN, dan dari mewakili MUI. Ya, ini yang akan kita musnahkan hari ini adalah 100.637,5 atau 100 kilo ganja. Kemudian sabunya 93,8 gram. Itu adalah perkara yang kita sampaikan kepada media dan keseluruh masyarakat berkaitan dengan penanganan tidak pidana penyalahgunaan narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!